Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Dengan Ibu Bopi Helga Rusdian Nah, pada pertemuan kali ini Di kelas 8 Kita akan membahas tentang bab baru Yaitu bab ketiga Dengan materi relasi dan fungsi Hmm, arti dari relasi dan fungsi Kita ubah dulu relasi dulu ya Relasi itu pengertiannya adalah Suatu aturan yang menghubungkan Antara himpunan A Ke himpunan B Dimana himpunan A Adalah domain Dan B Adalah kodomain Kodomain dan domain itu apa Bu? Oke, mari kita bahas bareng-bareng Yang pertama adalah Disini ada domain Ada kodomain Gitu ya Nah, domain Artinya adalah Daerah asal Daerah asal Kemudian kalau kodomain Adalah daerah Lawan Sedangkan yang menghubungkan Antara domain dan kodomain Itu adalah relasi Dan hasil dari hubungan tersebut Kita sebut dengan namanya Reh Hasilnya ya Hasilnya disebut reh Nah, itu Misalkan Untuk direlasi dan fungsi Kita gunakan Diagram panah Diagram panah itu Biasanya disimulakan begini Diagram panahnya Ini adalah Diagram Ada diagram Di mana Di rehat ini Atau di wadah ini Terdapat anggota Dari domain Tadi domain itu apa? Daerah asal Dan kodomain Adalah daerah Lawan Oke Misalkan Satu Dua Tiga Empat Oke Kita sebut dengan Satu Empat Sembilan Enak Belas Dua Misalkan Misalkan Satu Ke satu Itu relasinya Paham sampai sana? Dua Ke empat Tiga Ke sembilan Empat Ke enam Ke enam Ke enam Ke enam Itu adalah contoh Relasinya Baik Kita analiskan dulu Kita sebutkan Anggota dari domain Sebutkan Satu Dua Tiga Empat Anggota per domain Satu Empat Sembilan Enam Belas Dan dua puluh Lima Di sini dua puluh Tidak memiliki Panah Tidak memiliki relasi Jadi ini tidak apa-apa ya Untuk relasi Nah Dari satu ke satu Dua ke empat Dari dua ke empat Itu artinya apa? Gimana caranya Supaya jadi Empat dari dua Dikali dua Oke Kalau tiga Tiga kali dua Jadi sembilan Tidak Berarti kita Kuadarkan Kuadarkan Misalkan Satu Pangkat dua Sama dengan satu Dua Dua Pangkat dua Sama dengan Empat Tiga Tiga Pangkat dua Sama dengan Sembilan Empat Pangkat dua Sama dengan Enam belas Dan kalau misalnya Ini ada pangkat lima Pangkat dua Berarti disini Antanya dua puluh lima Cuma dua puluh lima Tidak memiliki relasi Jadi Domainnya ini Satu dua tiga empat Kodomainnya ini Satu empat Sambilan Sambilan Dua puluh lima Itu adalah Domain dan kodomain Sedangkan Kalau Itu adalah Hasil dari Domain Kodomain Jadi Rem itu adalah Anggota Dikodomain Tapi Dia memiliki Relasi Jadi Remnya Kita sebutkan Lihat Domain Apa aja Domain Satu Dua Tiga Empat Itu adalah Domain Kemudian Kodomain Sebutkan Satu Empat 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 Tidak Empat 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 Itu Sambanya Satu Empat 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 Kenapa Dua puluh lima Tidak diampil Karena Dua puluh lima Itu adalah Tidak memiliki Relasi Gitu Adik Adik Oke Baik Di Relasi Selain diagram panah Ada juga penyajian yang lain Ini adalah penyajian dalam diagram panah Untuk relasi Ada juga relasi bentuknya adalah Pasangan berurutan Berarti kita gabungkan saja Pasangan saja Dimana domain dan kodomain memiliki relasi atau hubungan Misalkan pasangan berurutan Untuk pasangan berurutan Misalkan satu ke mana Berarti disini satu ke satu Ini pasangan berurutan Yang kedua Berarti dua ke empat Tiga ke sembilan Empat ke enam Nah gitu teman-teman Jadi ini adalah pasangan berurutan Yang ini adalah diagram panah Nah ini adalah penyajian dari relasi Oke ibu akan menambahkan contoh soal relasi Sebagai penambahan pengertian saja ya Penambahan pembahasan Supaya kalian lebih jelas lagi Ini ada contoh soal Misalkan Buatlah diagram panah dari relasi Tiga kalinya dari Himpunan K Anggotanya adalah Enam, sembilan, lima belas Dua puluh satu Dua puluh empat Dan dua puluh tujuh Kehimpunan L Yaitu dua, tiga, lima, tujuh Dan tentukan domain, kodomain, dan range Tadi kan domain, kodomain, dan range sudah kita bahas ya sebelumnya Dimana itu adalah daerah asal, daerah lawan, dan daerah hasil Kalau misalkan disini Di soal ini Kita patokannya disini ada relasi tiga kalinya dari Ke penyelesaian Relasinya ada tiga kalinya dari Setiap soal relasinya pasti berbeda-beda Kalau ini kita temukan yaitu tiga kalinya dari Bisa jadi soal yang lain Misalkan dua kalinya dari Atau kurang darinya Atau bisa tambah dua darinya Atau misalkan kuadrat darinya Atau misalkan soal itu Kita bisa buat sendiri relasinya gitu Nah kalau ini kebetulan adalah tiga kalinya dari Disini ada patokannya dari Kita fokuskan contoh yang lain nih misalnya Kalau kalian mau pergi ke Bandung Berarti kalian dari tempat kalian menuju tujuan Kalau misalkan pertanyaannya dari mana Misalkan kalau ke Bandung dari mana Berarti dia balik lagi Jadi dari ke Bandung dari Misalkan Cianjur Dari Cianjur gitu ya Berarti dari itu adalah kebalikannya Kalau disini himpunan K ke L Kalau ada kata dari Berarti dari L ke K gitu ya Oke Kita fokuskan adalah himpunan L Yaitu dua, tiga, lima, tujuh Nah kalau misalkan tiga kalinya dari Berarti dua kali tiga sama dengan enam Kita bacanya gini Enam sama dengan tiga kalinya dari dua Gitu loh Paham ya Contoh lain Tiga kali tiga sama dengan sembilan Artinya sembilan adalah Tiga kalinya dari tiga Lima kali tiga sama dengan lima belas Artinya lima belas adalah tiga kalinya dari lima Kemudian dua puluh satu adalah tiga kalinya dari tujuh Gitu dibacanya Maka dari diagram panahnya Dari dua itu menuju enam Tiga menuju sembilan Lima menuju lima belas Tujuh menuju dua puluh satu Dua puluh empat dan dua puluh tujuh tidak memiliki relasi Maka domainnya adalah dua, tiga, lima, tujuh Daerah asalnya Kemudian kalau misalkan Kodomainnya itu adalah semua dihimpunan B Yaitu enam, sembilan, lima belas, dua puluh satu, dua puluh empat dan dua puluh tujuh Kalau rank berarti Anggota kodomain yang memiliki relasi Atau memiliki panah Kayak gitu ya Nah perlu kita ketahui Kalau relasi itu dari domain ke kodomain Domain ini misalkan dua nih Ini bisa memiliki relasinya dua rangkap gitu Kalau ini kan kita lihat satu rangkap-satu rangkapnya Kalau relasi bisa dua rangkap gitu Nah untuk penyajian relasi juga ada diagram kartesius Diagram kartesius kalian masih ingat kan Ada sumbu X dan sumbu Y Atau garis yang tegak dan garis yang lurus Kayak gitu Lihat saja disini Dua dia dua itu pasangannya enam Tiga pasangannya sembilan Lima pasangannya lima belas Tujuh pasangannya dua puluh satu dan lain sebagainya Gitu teman-teman Nah ini adalah penyajian dari relasi Kalau misalkan kalian ingin tahu lebih jelasnya lagi Silahkan kalian latihan pada soal berikut ini ya Jadi kalian stop dulu videonya Tulis dan kemudian nanti jawabannya hasilnya Silahkan kirim ke Google Classroom Terima kasih Silahkan stop Oke segitu saja penempatan dari ibu Mudah-mudahan bermanfaat dengan penjelasan sederhana ini Membuat pemahaman kalian lebih jelas lagi ya Dan mohon maaf apabila ada kesalahan Dan jangan lupa kalian untuk mengisi latihan soal kemudian dikirim ke ibu Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe Sebagai tanda kesepian kalian Dan berarti untuk semangat buat ibu ya Ketemu lagi minggu depan insyaallah dengan pelajaran matematika selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax